Intro Klenteng Po Sansi yang berada di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk nampak ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menyaksikan pawai barongsai yang biasa diadakan setiap tahun dalam memperingati Cap Gome Masyarakat yang haus akan hiburan dapat menyaksikan atraksi gratis dari pemain barongsai yang siang itu memerankan berbagai adegan Meriahnya suasana hingga jalanan kota Kertosono Macetotal Polisi yang berjaga harus mengalihkan jalur karena banyaknya penonton yang ingin menyaksikan dari dekat kelihaian pemain barongsai Kirap barongsai diberangkatkan Kapolres Nganjuk, AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan ini merupakan pengalaman pertama selama menjabat menjadi Kapolres Semoga ini bisa menjadi tonggak persatuan antarumat beragama Dikisahkan oleh Sugondo, warga Klenteng Peringatan Cap Gome itu diartikan 15 malam setelah peringatan Imlek Pada tanggal 15 malam kita peringati Cap Gome Dengan harapan supaya rezeki kita dilancarkan Tuhan Tetapi di sini kita rayakan siang hari Karena kalau malam hari dikhawatirkan hujan Ini merayakan Cap Gome Sanggo itu 15 malam itu malam Tapi berhubung kalau nanti diadal itu tanggal 15 Yang baru lalu ini Nanti macet Makanya 22 hari Makanya ya mengingati tanggal 15 ini Sesudah hari Imlek Atraksi yang dimainkan pemain barongsai Membuat masyarakat sangat terhibur Sorak penonton yang kagum melihat berbagai atraksi barongsai Membuat suasana makin meriah Salah satu atraksi yang digelar adalah Mengambil angpau yang digantungan warga di depan rumah Juga atraksi menaiki meja yang posisinya tidak seimbang Denny Salah seorang penonton mengaku sangat terhibur adanya pawai barongsai ini Dia berharap pawai ini dapat dilaksanakan setiap tahun Adanya pawai barongsai ini diharapkan Dan akan memukuk tali persaudaraan Dan dapat meningkatkan kerukunan antarumat beragama Dari Nganjuk Tim Liputan GRTV Terima kasih telah menonton!